Halo co-friends, disini kita punya soal cerita yang berupa permasalahan dimana kita akan menentukan model matematika dari permasalahan tersebut disini kita perhatikan di soal kita baca saja seorang penjual ballpoint menjual dua merek ballpoint yaitu merek A dan merek B dia membeli X buah ballpoint merek A jadi untuk X ini adalah banyak ballpoint merek A selanjutnya dikatakan di soal ada Y buah ballpoint merek B dimana Y itu menyatakan banyak ballpoint merek B kita kembali lagi ke soal dimana dikatakan banyak ballpoint merek A yang dibeli tidak lebih dari 3 per 2 banyak ballpoint merek B jadi ini untuk kendala pertama terkait banyaknya ballpoint jadi banyak ballpoint ini adalah kendala pertama dikatakan di soal bahwa banyak ballpoint merek A yang kita simbolkan X tidak lebih artinya tandanya disini adalah kecil sama dengan karena tidak lebih dari 3 per 2 jadi tidak lebih dari 3 per 2 banyak ballpoint merek B dimana banyak ballpoint merek B kita misalkan adalah Y selanjutnya disini kita akan coba kali 2 untuk kedua ruas maka pertidaksamaannya berubah menjadi 2X kecil sama dengan 3Y kita dapat pertidaksamaan yang pertama selanjutnya kita perhatikan di soal kembali kita akan modelkan lagi dimana untuk kendala kedua ini terkait modal kita kembali ke soal kita baca harga beli ballpoint merek A adalah 1000 rupiah bisa kita tulis 1000 karena ballpoint merek A itu adalah X ini ditambah lagi dengan harga beli ballpoint merek B yaitu Y nya yaitu adalah 1500 jadi 1500 Y dimana modalnya untuk membeli kedua merek ballpoint tidak lebih tidak lebih artinya tandanya juga kecil sama dengan artinya ini maksimalnya ya maksimalnya adalah 120 ribu rupiah disini kita akan coba coret dulu untuk 2 nolnya di masing-masing ruas selanjutnya kita akan coba bagi 5 untuk kedua ruasnya maka pertidaksamaannya jadi sederhana yaitu 10X dibagi 5 dapat 2X ditambah 15Y dibagi 5 dapat 3Y kecil sama dengan 1200 dibagi 5 kita akan dapatkan yaitu 240 kita lanjut lagi untuk kendala ketiga disini terkait keuntungan menjual ballpoint kita kembali ke soal kita baca yaitu untuk ballpoint merek A dijual dengan harga 1400 dimana untuk harga belinya yaitu 1000 rupiah artinya keuntungan dari satu pulpen itu adalah 400 jadi 400 dikali X ditambah dengan kita perhatikan lagi untuk yang ballpoint merek B dijual dengan harga 2100 sedangkan harga belinya adalah 1500 berarti keuntungannya untuk satu ballpoint itu 600 maka dari itu disini 600 dikali dengan Y dikatakan lagi di soal bahwa keuntungan yang akan diperoleh jika seluruh ballpoint terjual paling sedikit 24.000 paling sedikit berarti minimal maka tandanya adalah besar sama dengan 24.000 disini kita sederhanakan lagi kita coret 2 nolnya di tiap ruas selanjutnya kita bagi 2 ke 2 ruas maka akan menjadi sederhana bentuk pertidaksamaannya 4X dibagi 2 dapat 2X tambah 6Y dibagi 2 dapat 3Y besar sama dengan 240 dibagi 2 120 terakhir untuk jumlah atau banyak ballpoint itu tidak mungkin negatif maka kita kasih tambahan syarat yaitu X besar sama dengan 0 dan Y besar sama dengan 0 jadi kita punya 5 pertidaksamaan yang pertama ada 2X kecil sama dengan 3Y selanjutnya ada 2X tambah 3Y kecil sama dengan 240 yang ketiga ada 2X tambah 3Y besar sama dengan 120 keempat ada X besar sama dengan 0 dan kelima ada Y besar sama dengan 0 jadi kita cocokkan saja yang ada di opsi adalah C sampai jumpa pada pertanyaan berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati